Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tetapkan tiga orang tersangka dugaan korupsi pengadaan kontainer truk sampah di nasi lingkungan hidup kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018 dan 2020. Ketiga tersangka merupakan ASN dan dua rekanan. Penetapan tersangka dilakukan usai kejari menyelidiki dan memeriksa total 36 saksi dalam kurun setahun. Tersangka adalah PPK, DLH Bandar Lampung, Direktur CV Widya Karya Mandiri sebagai penyedia barang dan satu tersangka lain yakni pejabat pembuat komitmen pada kegiatan belanja. Dugaan tindak pilihan korupsi dilakukan ketiganya dengan mengurangi spesifikasi kontainer sehingga tidak sesuai dengan ketentuan. Akibat korupsi, total kurga negara senilai 400 juta rupiah. dan pada tahun 2020 sebesar 150 juta rupiah. Dan pada tahun 2020 sebesar 150 juta rupiah. 25 juta 942.690 rupiah.